Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Buka kitabnya Iftah kitabak Kemarin sampai halaman 41 Paling atas Dengarkan dengan seksama Jangan ngomong sendiri Sekarang waktunya belajar Ya kalau waktunya ngobrol nanti Usai pelajaran Usai pengajian Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Amin Kita belajar Tentang cinta Dari hadis yang kemarin La yu'min Itu saudaranya muslim itu saudaranya muslim yang lain Jadi kita ada yang dari Surabaya Ada yang dari luar kota bahkan luar Jawa Bahkan luar negeri Amin ya semoga ada Tapi belum ada Kita semua Saudara Meskipun tidak Sedara Saudara Dalam hal Agama Islam Oleh karenanya Sebagaimana hadis ini Sesama saudara Kita harus saling mencintai Bahkan Cinta kita kepada saudara kita Itu harus seperti cinta kita kepada diri kita Ya Gitu Jadi kalau kamu ngasih makan ke diri kamu Jangan sampai temenmu itu kelaparan Itu maksudnya Islam itu Kalau membahas tentang Cinta Banyak sekali hadis-hadis yang membahas tentang hal tersebut Ya Jadi gini Ini Ini sekedar Kayak Argo pendapat saya Kalau kita melihat gitu Kenapa kok cinta Kalau yang kita kenal dengan cinta Itu biasanya berhubungan dengan pasangan Cowok dan cewek lah Suami istri Itu biasanya cinta Tapi cinta yang disini Cinta yang dalam hadis nabi Itu yang dibahas adalah Cinta sesama saudara Muslim Ya Kalau kamu belajar bahasa Dalam bahasa Bahasa yang berkaitan dengan cinta Yang indah Itu biasanya Berkaitan Tidak berkaitan dengan sebuah pasangan Contoh Ya kalau dalam bahasa Indonesia Aku cinta kamu Cinta Kata aku cinta kamu Itu sangat general Sangat mencakup kepada hal yang umum Gak ada orang yang ngelamar Pake aku cinta kamu Gak ada Gak ada Semuanya Bahasa Jepang Aishiteru Aishiteru itu Bukan digunakan Sesama pasangan Biasanya Jadi kayak pasangan Suami istri Atau biasanya Cowok yang nembak ceweknya Gak ada yang bilang Aishiteru Aishiteru itu Kata yang benar-benar Sangat dalam Tentang cinta Yakni Biasanya ke keluarganya Atau ke saudaranya Sarang hiyo pun sama Kamu nonton Drakor gitu Pas adegan Si cewek Atau si cowok Nembak cewek Nembak ceweknya Gak ada yang bilang Pas sarang hiyo Gak ada Mau Waaini pun Atau Waaini Mandarin Atau Kalau bahasa Indonesia Aishiki Aishiku Yang ada filmnya itu Keren sekali filmnya lagi Nah itu Sebutan-sebutan Tentang cinta Yang Ungkapannya Itu biasanya Entah kepada keluarganya Atau kepada saudaranya Dan itu maknanya Yang sangat dalam Bismillahirrahmanirrahim Kalau berkata As-Suhaymi Siapa Suhaimi Syekh Suhaimi Berkata Siapa Atau Imam Suhaimi Tentang arti Hadis ini Tentang arti Hadis ini Ayakni Ayakni Layak malu Tidak sempurna Layak malu Tidak sempurna Imanu Ahadikum Apa Iman Salah satu Kalian Imanu Ahadikum Apa Iman Salah satu Kalian Hatta Yuhibbah Sampai Cinta Siapa Ahad Siapa Salah satu Kalian Cinta Dikulli Akhin Kepada Tiap Saudaramu Walau Kafiron Meskipun Kafir Atau Non Muslim Min Gheri Ayyah Hussah Tanpa Menghususkan Min Gheri Ayyah Hussah Tanpa Menghususkan Bimahabbatihi Dengan Cintanya Bimahabbatihi Dengan Cintanya Cintanya Ahad Ahad Dan Kepada Satu Orang Duna Akhori Tanpa Yang Lain Ahad Dan Kepada Satu Orang Duna Akhori Tanpa Yang Lain Mithluma Yuhibbu Seperti Sesuatu Mithluma Seperti Sesuatu Yuhibbu Yang Mencintai Yuhibbu Yang Mencintai Siapa Ahad Siapa Satu Orang Itu Ayyah Sula Kepada Mencapai Kepada Mencapai Linafsihi Kepada Dirinya Kepada Dirinya Minat To'ati Berupa Ta'at Walmubahatil Dunyawi Yati Walmubahati Dan Hal-hal Yang Boleh Al-dunyawi Yati Yang Dunyawi Yang Duniawi Biantaf Ala Dengan Melakukan Siapa Kamu Atau Dengan Berbuat Siapa Kamu Ma'ahu Bersamanya Ma'ahu Bersamanya Melakukan Ma' Kepada Sesuatu Melakukan Ma' Kepada Sesuatu Sesuatu Tuhibbu Yang Cinta Tuhibbu Tuhibbu Yang Cinta Siapa Kamu Tuhibbu Tuhibbu Yang Cinta Siapa Kamu Buat Bersamanya Buat Amiluhu Dan Dan Melakukan melakukan hu kepada ma kepada sesuatu bima dengan apa-apa bima dengan apa-apa tuhibbu yang cinta siapa kamu tuhibbu yang cinta siapa kamu ayu amiluka kepada perbuatanmu atau ayu amiluka yang kepada melakukan siapa dia, ka kepadamu panjangnya gitu ya bihi dengannya atau dengan ma, dengan sesuatu watan sohahu dan menasehati siapa kamu hu kepadanya atau watan sohahu dan menasehatinya watan sohahu dan menasehatinya bima dengan sesuatu bima dengan sesuatu tan sohu yang menasehati siapa kamu tan sohahu yang menasehati siapa kamu bihi dengan ema nafsaka kepada dirimu watahkumu dan menghukumi atau memberi hukum siapa kamu menghukumi siapa kamu lahu kepadanya lahu kepadanya bima dengan sesuatu tuhibbu yang cinta siapa kamu tuhibbu yang cinta siapa kamu ayyafu alahu kepada melakukannya eh salah ayyakuma kepada menghukumi menghukumi siapa dia laka terhadapmu laka terhadapmu bihi dengan ma watah tamilu dan menanggung siapa kamu watah tamilu dan menanggung siapa kamu adahu kepada penderitaannya kepada deritanya dan menjaga siapa kamu an'irdihi dari harga dirinya wa idha ro'aytahu lahu hasanatan wa idha ro'aytahu jika melihat kamu jika melihat kamu lahu kepadanya hasanatan akan kebaikan hasanatan kepada kebaikan adhertahu maka menampakannya atau adhertahu maka menampakkan siapa kamu ha kepada kebaikan ausayiatan atau kepada keburukan ausayiatan atau kepada keburukan katam tahah maka menutup mulut siapa kamu ha kepada keburukan intahah selesai waqola dan bersabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa nabi kita muhammad sabda beliau arrohimuna yarhamuhum urrahman irhamu mangfil ardi yarhamukum mangfiss sama arrohimuna ada pun orang-orang penyayang arrohimuna ada pun orang-orang penyayang yarhamuhum ialah sayanghum kepada mereka yarhamuhum ialah sayanghum kepada mereka arrohimuna siapa yang maha penyayang siapa yang maha penyayang Allah subhanahu wa ta'ala irhamu sayangilah irhamu sayangilah man kepada orang fil ardi di bumi man kepada orang fil ardi di bumi di bumi yarhamukum maka menyayangi atau maka sayang kum kepada kalian kum kepada kalian man siapa orang fissa maidi di fissa maidi langit jadi makna tentang la yu'minu ahadukum hatta yuhibbul akhihi ma yuhibbul nafsihi menurut imam suhaimi tidak beriman salah satu kalian jadi kamu tidak dikatakan orang yang beriman dalam tanda kutip maksudnya adalah iman kamu tidak sempurna bukan pas tidak beriman tapi iman tidak sempurna sampai kamu cinta atau sayang kepada saudaramu mau sayang sayang cinta kasih itu kurang lebihnya sama sama-sama menunjukkan kalau kita peduli orang orang lain makanya khairun nas paling baiknya manusia itu yang bermanfaat ke lain yang peduli sama yang lain bahkan meskipun seorang kafir kita tetap harus sayang kepada mereka jadi kafir atau kalau agak kasar ya non muslim kalau dalam islam ada beberapa macam kafir yang secara banyak aslinya ada kafir harbi ada kafir zimmi ada kafir mu'ahad ada kafir musta'man dan itu dibagi-bagi cuman secara garis besar pembagiannya kafir atau non muslim itu ada kafir harbi ada kafir zimmi kafir zimmi itu kafir yang berteman dengan orang islam dan dilindungi oleh negara islam sedangkan kafir harbi namanya harbi itu musuh kafir yang harus kita perangi nah konteks disini yang kita cinta kepada orang kafir adalah kafir zimmi kafir ini ya non muslim contohnya kalau disini orang-orang kristen orang-orang hindu orang-orang buddha itu harus kita hormati harus kita sayangi harus kita cintai itu namanya kafir zimmi bahkan dalam sabda nabi ada man adha zimian fakot adhani orang yang menyakiti kafir zimmi dia dia kayak menyakiti aku katanya nabi bahkan nabi sampai bersabda kayak gitu cinta tersebut kita harus cinta kepada semua orang tanpa menghususkan kepada satu orang gitu jadi harus merata terutama ini kadang saya sampaikan juga kalau saya ngajar terutama sesama teman sesama teman itu harus saling cinta saling peduli kenapa kita harus peduli sama teman yang pasti dari kita adalah yang pasti dari kalian semua adalah kita gak tahu nanti itu kita bakalan sukses atau enggak itu pasti gak ada satu pun dari kalian yang tahu nanti bakalan sukses gak ada bisa jadi yang nilainya selalu di bawah gitu dia yang sukses bisa jadi yang nakal jadi sukses gak tahu oleh karena gak tahu ya itulah pentingnya seorang teman dia akan datang ketika kita butuh itu teman kenapa kita harus saling menjanglin antar hubungan pertemanan kayak karena itu kecuali kamu yakin kamu nanti bakalan sukses gak apa kamu gak berteman tapi tetap harus berteman penting itu makanya jangan sampai musuhan mencuali kamu yakin memang benar benar yakin banget nanti bakalan sukses dan kamu gak butuh teman satu pun ya silahkan sekarang gak usah berteman gak apa-apa tapi kalau selagi kamu gak tahu masa depan mu seperti apa nanti kuliah bagaimana mana nanti sekolah kelanjutannya gimana bahkan nanti kerjanya gimana, nanti akan ada masanya kamu terpuruk dan temenmu yang akan menopangmu itu temen sih makanya penting tidak ada ruginya punya temen ya mungkin kalau sekarang kayak temen-temenmu yang jauh ya kamu bisa main kesana dan sebaliknya juga itu ya jangan sampai musuhan kita semua ya sama-sama muslim sama-sama santri semuanya jangan sampai musuhan kalau ada masalah ya omongin baik-baik semua hal bisa diselesaikan ada sebuah cerita ada seorang raja katakanlah kalau gak salah raja Solomon di ceritanya dia itu memanggil seorang filsuf ya seseorang yang hebat dalam filsafat untuk menyuruh filsuf itu ya awalnya dia ngasih sayembara ke orang-orang coba kiranya buat sesuatu yang ketika saya lagi senang saya jadi sedih gitu dan ketika saya jadi sedih saya jadi senang gitu datang seorang filsuf kayak gitu datang seorang filsuf ke raja itu akhirnya disuruh sama rajanya wahai filsuf coba kamu buat sesuatu yang mana sesuatu itu membuatku ketika aku lagi senang malah aku jadi sedih dan ketika aku sedih malah aku jadi senang akhirnya selang beberapa waktu lambat laun datang filsuf itu dan ketika itu dalam kerajaannya rajanya itu lagi mengadakan pesta ya pesta lah besar-besaran dan filsuf itu cuma ngasih cincin ngasih cincin dan di cincinnya itu ada tulisan jadi pas rajanya lihat tulisan di cincinnya itu terus lihat ke pestanya dia langsung nundukkan nundukkan muka sedih padahal suasana ketika itu lagi meriah lagi bahagia dia malah jadi sedih dan kata-kata di cincin itu adalah semuanya akan berlalu semuanya akan lewat itu keren sekali sih jadi pas seneng gitu ya ini cuma seneng habis ini senengnya bakalan hilang begitu pun ketika sedih akan berlalu kok bakalan seneng nanti gitu ya oke lanjut ke yang bawah ini penutupan yang bawahnya fakulun nadim itu udah usah karena cuma sekedar selingan nahusorob itu bawahnya lagi wakotama wakotaman nadimu kitabahu wakotama dan mengakhiri wakotama dan mengakhiri an nadimu siapa nadim yang buat nadom an nadimu siapa nadim pengarang lah pengarang nadom kita bahu kepada kitabnya kepada kitabnya bidhik riljan nati dengan menyebutkan surga bidhik riljan natin dengan menyebutkan surga isyaratan dengan menunjukkan ilahusnil khitami isyaratan dengan menunjukkan ilahusnil khitami kepada baik di akhir husdul khotimah baik di akhir kalau su'ul khotimah kan buruk di akhir fa'inna dhalika bahwa hal tersebut matlubun ialah diinginkan fa'inna dhalika bahwa hal tersebut matlubun ialah diinginkan diinginkan minal muson nifina dari para pengarang summa ini summa kemudian ini bahwa sanya aku atau sesungguhnya aku arattu ingin siapa aku atau arattu aku ingin arattu aku ingin an adhkuro kepada menyebutkan 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 hadisan kepada satu hadis hadisan kepada satu hadis jami'an yang mencakup semuanya yang mencakup semuanya munasiban yang sesuai munasiban yang sesuai lima pada sesuatu fiha del kitabi di kitab ini lima bagi sesuatu fiha del kitab ini di kitab ini fiha del kitabi wa huwa ada pun hadis hada ini hada iyalah ini ini panjang hadisnya an mujahidin an sulayman an mujahidin dari mujahid sahabat ini dari mujahid an salman bukan sulayman an salmani dari salman radiyallahu ta'ala an humah radiyah semoga meridui allahu ta'ala siapa allahu ta'ala an humah dari keduanya anin nabi sallallahu alaihi wasallam dari nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anahu kola anahu bahwasanya beliau bahwasanya nabi kola bersabda man hafidhu man hafidhu ala ummati hadithan dakhul aljannah man orang hafidhu yang hafal man orang hafidhu yang hafal ala ummati atas umatku ala ummati atas umatku hadihil arba'ina kepada empat puluh hadis eh hadihil arba'ina kepada empat puluh hadisan hadis hadihil arba'ina hadisan kepada empat puluh hadis ini dakhulah maka masuk siapa orang aljannah ke surga dakhulah maka masuk siapa orang aljannah ke surga wahasyarahu dan menjak dan mengumpulkan hu kepada orang atau wahasyarahu dan mengumpulkannya allahu siapa allah ta'ala ma'al ambiyai bersama para nabi wal ulamai dan ulamak ma'al ambiyai bersama para nabi wal ulamai dan ulamak yawmal kiamati di hari kiamat jadi orang yang hafal empat puluh hadis maka dia akan masuk surga dan nabi dan akan dikumpulkan dengan para alim ulama dan para nabi di hari kiamat nanti makanya harus dihafal hadisnya itu faqulna lalu kami bertanya faqulna lalu kami bertanya ya rasulullah ayul arba'ina hadisan ya rasulullah wahai rasulullah ayul arba'ina hadisan apa empat puluh hadis itu ayul arba'ina hadisan apa empat puluh hadis itu lalu menjawab siapa Nabi beriman siapa kamu kamu beriman kamu beriman kepada Allah kepada Allah dan hari akhir wal malaikati dan malaikat wal kitabi dan al-Quran wal nabiyina dan para nabi wal ba'asi dan ba'as kebangkitan ba'dal mauti setelah mati wal ba'asi dan kebangkitan ba'dal mauti seusai mati setelah mati wabil qadri khairihi dan takdir yang baik wabil qadri khairihi dan takdir yang baik wasyarrihi dan yang buruk minallahi ta'ala dari Allah ta'ala ini kan ada enam ya beriman kepada Allah terus kepada malaikat al-Quran atau alkitab kitab yang empat kepada para nabi kepada hari akhir sama kepada kodok dan koder dirangkum jadi rukun iman beriman beriman maksudnya adalah percaya kalau itu ada percaya kalau nanti selesai hari setelah mati akan ada hari kebangkitan nanti kita bakalan dibangkitkan kembali terus wa'tashhadu an la ilaha illallah dan bersaksi siapa kamu dan kamu bersaksi an la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah wa'anna muhammad rasulullah dan bahwa nabi muhammad rasulullah ialah utusan Allah wa'tuqimah sholata dan mendirikan dan kamu mendirikan sholata kepada sholat dan kamu merindikan mendirikan sholata kepada sholat dengan sempurnanya wudu dengan sempurnanya wudu liwaktiha di waktu sholat bitama miruku'iha dengan sempurnanya rukunya wa sujudiha dan sujudnya wa tu'di dan kamu melaksanakan az-zakata kepada zakat bihakkiha bagi yang berhak bihakkiha bagi yang berhak wa tu'di dan kamu melaksanakan az-zakata kepada zakat bihakkiha bagi yang berhak wa ta'asumu dan kamu berpuasa syahra ramadhan di bulan ramadhan di bulan ramadhan wa ta'ujjah dan kamu haji al-bayta kebaytullah wa ta'ujjah dan kamu haji al-bayta kepada baytullah ini setotoktah jika mampu siapa kamu ini setotoktah jika mampu siapa kamu ilaihi untuk haji sabilan perjalanannya berjalanannya wotusolliya dan kamu sholat wotusolliya ya iya wotukima wotashhadu an wotusolliya dan kamu sholat isnai ashrotarok atan dua belas rokaat dua belas rokaat fikul liyaumin walaylatin tiap hari dan malam di siang dan malam fikul liyaumin walaylatin di siang dan malam wahiya ada pun sholat dua belas rokaat sunnati ialah sunnahku atau biasa disebut sholat dua belas rokaat ini sebagai sholat sunnah roh wotib ada dua belas itu hitung sendirilah zuhur zuhur ada empat ya kobliya bakdia ashar ada dua kobliya magrib dua setelahnya isya dua sebelumnya saya sama setelah isya sama bakdia ada dua belas wasalah surokaatin dan tiga rokaat witron witir latat surokhah jangan meninggalkan kamu jangan tinggalkan kepada salat witir jangan tinggalkan witir gitu ada isinya rukun islam ini sebenarnya masih panjang ke bawah ada tentang rukun islam ada tentang rukun iman dan juga nambah satu lagi setelah haji yaitu sholat sunnah rawatib dan sholat witir tau sholat witir ya sholat witir minimal minimal satu cukup ya yang penting ganjil yang sunnah itu tiga tiga rokaat tiga atau lima biasanya kalau apa namanya kalau pas ramadhan pas telah terawih itu kan ada sholat witir dan yang perlu kamu tahu tentang witir secara feki sholat witir adalah sholat yang dikatakan penutup dari sholat maksudnya penutup dari sholat adalah sholat witir itu harus dilakukan di akhir makanya kalau kamu sholat di masjid entah ke masjid agung mungkin atau di masjid masjid yang lain ada beberapa orang yang ketika setelah sholat terawih pas ramadhan itu langsung turun dan ikut sholat sunnah witir banyak sekali itu kenapa bukan pas tidak mau sunnah karena mungkin dia punya istiqamah tahajud jadi witirnya dilakukan setelah tahajud jadi sholat witir adalah akhir dari sholat malam kalau kamu nanti ya sebenarnya tidak apa-apa meskipun dilakukan kamu witir dulu terus nanti di tengah malam kamu tahajud tidak masalah cuman sunnahnya witir dilakukan di akhir sholat malam jadi sholat malam dulu ada terawih mungkin mau sholat tasbih sholat hajat sholat istighoro dan dan setelah sholat tahajud dan setelah itu semua baru melakukan sholat witir ada sholat witir ada sholat fajar kalau sholat fajar itu awal dari sholat itu dilakukan sebelum subuh ada yang sholat ko'bliyah ada yang sholat sunnah fajar bahkan sholat fajar kalau sholat fajar bahkan ada sabdanya nabi dikatakan sholat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya jadi cukup kamu sholat fajar itu sudah lebih baik dari dunia dan seisinya jadi untuk kamu dikatakan orang kaya kamu cukup sekedar sholat fajar kamu sudah ngalahin Elon Musk soalnya kamu sudah lebih baik melakukan sesuatu yang lebih baik dari dunia dan seisinya makanya sholat fajar gitu ada ini kan yang awal rukun iman yang kedua rukun islam bahkan dalam hadis lain ada tentang ihsan ihsan apa itu ihsan ihsan adalah antakbudullah ka'annaka tarohu fa'illam takun tarohu fa'innahu ya rukah itu sabdanya nabi engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah dan kalau engkau tidak melihat Allah maka percaya Allah sedang melihatmu itu adalah ihsan jadi ibadah atau apapun yang kita lakukan setiap hari harus kita percaya kita selalu dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah itu maha melihat itu ihsan di satu hadis makanya kan sering kalau kamu belajar dulu tentang PAI tentang pendidikan agama islam itu ada iman islam ihsan bahkan dalam hadis itu kalau kamu tahu hadisnya itu riwayat Abu Hurairah kalau tidak salah yang hadis yang ada seorang laki-laki datang ke nabi dia pakai jubah putih dan ketika itu lagi majelisan dia pakai bujubah putih putih bersih ramputnya hitam legam dan tidak kelihatan dia dari perjalanan jauh itu tidak kelihatan kayak masih seger orangnya lalu tiba-tiba dia duduk di depan nabi dan nanya nabi ya Muhammad akbirni anil islam wahai Muhammad kasih tahu aku tentang islam nah itu yang jadi rukun islam sahadat sampai haji terus pertanyaan kedua akbirni anil iman kasih tahu aku tentang iman nah itu yang jadi rukun iman baru yang ketiga tentang akbirni anil ihsan tentang ihsan yaitu tadi dan pertanyaan terakhir akbirni anisa'ah coba kasih tahu aku kapan hari kiamat jawaban nabi orang yang bertanya itu lebih tahu daripada orang yang ditanya katanya 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 nabi tidak tahu kamu lebih tahu dari sayang setelah itu nanya lagi akbirni an am ratiha coba kasih tahu aku apa tanda-tanda kiamat sabda nabi jawaban nabi antalidal amatur abbataha ketika kamu melihat seorang buddha melahirkan sayyidnya atau melahirkan tuannya terus antaral hufatal unratal ala tar ya asyad ya tatawaluna fil bunyan dan ketika kamu melihat orang-orang arab yang dulunya bertelanjang kaki yang dulunya cuman pengembala kambing dia sekarang ya tau tuluna fil bunyan bermegah-megah dalam membangun sebuah bangunan itu tanda-tanda kiamat ya kita tahulah kalau kita ke arab saudi sangat megah sekali semenjak arab saudi menemukan minyak itu setelah itu laki-laki itu pergi ada si dina umar nanya ke nabi eh nabi bilang ke si dina umar ya umar tau gak tadi siapa yang nanya kata nabi umar jawab allahu rasul wa'alam Allah dan rasulnya lebih tahu terus dahunya nabi sabdanya nabi dia itu malikat Jibril datang kesini ngajarin kalian semua tentang agama makanya agama islam ada rukun islam ada rukun iman dan juga ada ihsan dan juga hari kiamat ini cepat banget azannya padahal secara jadwal ini kurang satu menit oke cukup kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati